Intro Selamat pagi pemirsa, selamat datang di The Mama Show Hari ini adalah episode yang sangat spesial Tidak ada tamu dan tidak ada gosip seperti episode-episode sebelumnya Karena tema hari ini adalah Pesta Demokrasi Seperti yang kita ketahui, kita baru saja melewati Pesta Pemilihan Calon Lagi Suatir Dan kita akan menghadapi Pesta yang lebih besar yaitu Pemilihan Presiden Anda siap? Saya siap? Harus siap Karena sebagai warga negara yang baik, kita harus menggunakan hak pilih kita dengan baik Tanpa satu suara saja dapat berpengaruh besar, ya kan? Namun tidak semuanya selalu berjalan seperti yang seharusnya Seperti di TPS ini Selamat pagi pemirsa, saya Dwi Vida Asari akan melaporkan tentang pemilu legislatif Yang telah berlangsung di TPS 06 Kelurahan Cengkareng, Kecamatan Cengkareng Barat Kita lihat di sini sekarang ada satu orang pemilih yang nampaknya sedang melakukan pencoblosan terhadap caleg yang telah dipilihnya Ya, sekarang saya akan mau carai salah satu pemilih yang telah melakukan hak pilihnya terhadap caleg di pemilu legislatif kali ini Selamat pagi Mbak, boleh minta uang tanya sebentar? Boleh, boleh, pagi Mbak abis melakukan pencoblosan terhadap caleg yang di pemilu legislatif ya Mbak? Ya dong Wah, pemirsa Ternyata Mbaknya sudah melakukan hak, sudah menggunakan hak pilihnya dengan baik Mbak, mau tanya-tanya nih Kenapa sih Mbak memilih untuk mencoblos di hari pemilu ini? Karena sudah lebih 13 tahun, jadi wajib nyoblosan Terus kalau misalnya nyoblos itu dapat banyak diskon, banyak yang promosi gitu Wah, ternyata Mbaknya dibilang kalau mencoblos itu dapat banyak diskon, dapat banyak promo dari beberapa store Nah, di lain hal dari promo-promo itu Mbak ada nggak sih hal yang lain yang mendorong Mbak untuk melakukan pencoblosan hari ini? Ya, sebagai warna negara yang baik dan udah emang wajibnya nyoblos ya harus nyoblos gitu kan Apalagi kan katanya setiap suara itu kan menentukan gimana nanti negara kita dijalankan kan Makanya itu penting banget buat orang-orang Indonesia itu buat nyoblos karena itu wajib dan itu sangat berdampak pada negara kita Mbak, kita bisa lihat kan Mbak kondisi TPS itu kan sepi ya Maksudnya orang-orang juga kayaknya jarang yang punya antusias untuk nyoblos terutama anak-anak muda ya Mbak seperti Mbak ini Nah, kira-kira apa sih pendapat Mbak tentang TPS yang sepi ini Mbak? Nggak tau ya, sebenarnya mungkin mereka punya pilihan sendiri mereka mau golpot atau segala macem Tapi sebenarnya sih harusnya apa ya, mereka harus antusias gitu menghadapi event pemilu ini Wah, terima kasih sekali Mbak Ya, begitulah kira-kira mengawancara saya dengan naras lembar yang telah menggunakan hak pilihnya pada pemilu legislatif kali ini Saya Vivi Lazari, saya kembalikan lagi ke The Mama Show Nah, begitulah kira-kira calon yang terjadi di salah satu TPS pada pemilihan calon makislatif lagi Dan sekarang saya akan membawa Anda ke kampanye salah satu calon presiden kita yang suka melusukkan Tentunya Anda sudah tahu kan? Di sana sudah ada reporter Erma yang akan melaporkan kejadiannya untuk Anda Oke, terima kasih Mamal Dan sekarang saya berada di kediaman salah satu calon presiden yang sekarang sepertinya akan melakukan kampanye Dan sekarang saya di dalam rumah Pak Jokowaw dan saya akan melakukan sedikit wawancara dengan beliau Mari kita saksikan Selamat pagi Bapak Selamat pagi Mbak Boleh saya bertanya sedikit tentang Bapak dan kampanyenya? Boleh, tapi jangan lama-lama Mbak, soalnya saya ditungguan Baiklah, baiklah Pertanyaan pertama ya Pak Untuk menghadapi pemilu nanti di tahun ini Persiapan apa yang sudah Bapak lakukan? Begini, saya sudah menemui warga Sudah berusuhan Sudah bertanya kepada warga apa-apa saja yang mereka mau Saya juga lihat kondisi warga apa-apa saja yang sudah mereka punya Dan apa-apa saja yang perlu diperbaiki Jadi saya langsung turun ke warga menemui warga Nah, setelah tahu apa maunya warga Mbak, program apa sih yang menjadi unggulan Bapak untuk memperbaiki Indonesia sendiri? Oh, kalau program unggulan banyak Mbak Yang pertama, saya membuat semua anak-anak sekolah gratis Terus nanti orang bangun rumah itu ikut ke rumah susun semuanya Terus kampung-kampung saya relokasi Nanti kalau sekotasi umum saya benahi semua Jadi membuat Indonesia ini lebih baik, lebih tertata lagi Jadi semua warga bisa merasakan nyaman tinggal di Indonesia Baiklah Bapak, terima kasih atas jawabannya Ya Mbak, sama-sama terima kasih juga Nah, dan sekarang kalau Bapak Jokowi sedang terburu-buru ingin melakukan kampanye Sekarang saya kembalikan saja ke Mbak Masyul Oke, terima kasih kepada Mbak Begitulah kira-kiranya janji dari salah satu calon presiden kita Anda percaya? Kita lihat saja nanti pembuktiannya Sekarang kita ikuti jejak reporter Tisa dalam merangkum pendapat masyarakat tentang Pesta Demokrasi Mari Terima kasih Mamal Baiklah Pemirsa Di sini saya akan mewawancarai masyarakat mengenai pendapat mereka tentang pemilu tahun ini Oke, yuk! Halo Ibu, selamat siang Selamat siang Selamat siang Kakku Selamat siang Selamat siang Ibu Selamat siang Oke Selamat siang Sepertinya perlu ya Dan itu harus Ya kan, karena kan yang menentukan nasib bapak ini kan dari suara kita selalu Wajib dong, harus Kenapa? Kenapa? Karena kita merasap warga negara Indonesia, siapa lagi yang bukan warga negara Indonesia yang akan memilih pemimpinnya kewali kita sendiri. Ya, kalau sebagai warga negara Indonesia yang baik, wajib dong. Jangan golput. Ya, benar. Harus dong. Lagi nggak? Sudah. Sudah. Sudah jelas, terus ya terus-terus dong. Bagaimana saya bisa tahu? Paling tidak ya ngerti soal rakyat itu. Kita nggak usah selalu kuluk-kuluk ya soal pemimpin. Karena yang penting itu, satu, memperhatikan rakyatnya. Bukan memimpinkan suatu kelompok ataupun pribadi. Yang baik dan lebih baik dari yang sudah. Harapannya semoga yang menang bisa membawa bangsa ini menjadi bangsa yang lebih baik. Harapannya, ya, semua warga negara kita ini benar-benar harus partikipasi lah tentang pemimpin ini ya. Lebih baik aja. Oke, terima kasih, Ibu. Terima kasih, Kakku. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih. Begitulah hasil wawancara saya bersama masyarakat. Saya kembalikan ke Mamal. Terima kasih, Pak Satisa. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.